Intro Tidak perlu memiliki lahan yang luas untuk memiliki kebun anggur. Dengan ketekunan dan kreativitas, keterbatasan tak menjadi penghalang. Seperti yang dilakukan oleh Ayib, seorang warga yang tinggal di Desa Medong, Kecamatan Mekarjaya, Kabupaten Pandeglang, Banten. Meski pekarangan rumahnya hanya seluas 50 meter persegi, namun ia dapat membuatnya menjadi kebun anggur hijau. Budidaya tanaman anggur hijau ini telah ditekuni Ayib sejak 6 bulan lalu, dengan berbagai macam jenis tanaman anggur yang tumbuh subur di pekarangan rumahnya. Ketertarikannya untuk budidaya anggur adalah untuk membuktikan jika daerah pandeglang bisa dan cocok untuk tanaman anggur. Tekad yang kuat dan tak mudah putus asa, kerja keras Ayib pun membuahkan hasil. Anggur yang ditanamnya berhasil dipanen. Saat ini ada sekitar 10 varietas anggur hijau yang ditanam di halaman rumahnya. Di antaranya Jupiter, Oscar, dan Haldun. Menurutnya, menanam anggur tidaklah mudah. Perlu kesabaran dan ketelitian untuk merawatnya. Salah satunya adalah hama pemakan daun yang kerap kali mengancam. Saat ini, buah anggur yang dipanen hanya untuk konsumsi keluarga dan para tetangga. Kedepannya, ia berharap budidaya tanaman anggur ini bisa menjadi mata pencaharian bagi keluarganya. Kok didak saja ya, melihat suhu-suhu pengangguran nanam, saya senang. Kata saya, kalau ditanam di teras rumah kayaknya bagus nih. Ya tanamlah, alhamdulillah. Kalau anggur sih, kalau untuk di kita ya masih jarang. Terus, masih, kalau tanaman lain kan sudah banyak. Saya pengen beda lah dari yang lain. Setelah sukses membudidayakan tanaman anggur, Aib kini melebarkan sayapnya dengan membuat bibit tanaman anggur. Namun, Aib hanya menjualnya di lingkungan perkampungannya saja. Karena keterbatasan bibit yang masih belum banyak. Irwan Sew Sew, JAK TV